selamat menikmati mengakui dia ada memujuk menantu itu agar menimbang semula keputusan menfailkan perceraian pada Isnin ini Yusuf bagaimanapun akur dengan pendirian dibuat putri Sarah Yusuf bagaimanapun menaruh harapan agar perceraian anak menantunya itu tidak akan berlaku saya berbincang dengan putri Sarah dan memujuknya untuk mempertimbangkan keputusannya itu walaupun putri Sarah hendak tuntut cerai hinggalah proses perceraian itu berlangsung karena akan mengambil masa jika berlaku saya akan tetap mendoakan semoga perceraian itu tidak terjadi jika perceraian itu tidak berlaku saya fikir Syamsul kena banyak buat perubahan dalam hidup karena hidup ini adalah suatu pengorbanan dan perjuangan ujannya sebelum ini hangat diperkatakan sehingga trending dalam Twitter mengenai pernikahan kedua Syamsul dengan Irakazar di Thailand selepas pengarah itu membuat pengakuan serta penjelasan disebalik kontroversi terjadi untuk makluman putri Sarah dan Syamsul mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata Syekul Islam yang berusia 5 tahun dan Sumaya 3 tahun terima kasih karena sudah setia menonton warna berita sampai selesai dan nantikan berita selanjutnya